Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas rahasia dibalik trik hutang pinjol bisa lunas dengan sendirinya Oke, ini merupakan sesuatu yang menarik pasti semua orang juga pengen ya hutang pinjol lunas dengan sendirinya tapi kebanyakan ini hoax atau bisa dibilang mungkin semacam penipuan tapi ya gak penipuan-penipuan banget maksudnya gimana? maksudnya adalah yang ditawarkan adalah sesuatu yang instan tapi padahal ya gak juga padahal butuh proses yang panjang dan waktu yang lama agar hutang pinjol kalian bisa lunas dengan sendirinya kok bisa sih? apa faktor-faktor dan emang ada ya yang hutang pinjolnya itu bisa lunas dengan sendirinya? banyak kok ya sebesar aku laku aja ada beberapa teman-teman saya itu yang pinjamannya itu tiba-tiba lunas setelah satu tahun pinjaman tapi itu bukan acuan dan patokan ya karena ada yang dua tahun pun juga masih belum lunas nah tiba-tiba slik OJKnya bersih tuh dari neocommerce sebelumnya ada neocommerce tiba-tiba udah dianggap dilunasi ini kok bisa sih? ya kayak gini ya kita akan bahas masalah kayak gini karena ini menjadi sebuah topik yang bener-bener topik yang diidam-idamkan orang-orang karena jelas topik seperti ini banyak mengandung views kalau viewsnya banyak, videonya ditonton banyak uangnya pun juga bakal jadi jutaan ya makanya topik untuk trik pinjol lunas otomatis lunas banyak banget konten kreator yang membahasnya karena memang needs idaman yang diminati oleh banyak orang yang memberikan harapan palsu kalau menurut saya tapi intinya kayak gini jadi kalau kalian memang kuat mental ya tahan mental, mental kalian baja ya sebenarnya utang pinjol bisa aja lunas dengan sendirinya tapi itu ada probabilitas dan kemungkinan gak otomatis langsung teman-teman kenapa? karena kejadian-kejadian seperti itu gak dialami sebagian orang kita tahu di pinjol itu banyak hal-hal yang mungkin bisa jadi melunasi hutang-hutang kalian salah satunya adalah adanya asuransi ya kita tahu pinjol-pinjol besar pasti punya asuransi kalau gak dibayar nasabahnya entah kemana atau mungkin amit-amit meninggal itu maka asuransi bisa ganti ya karena pinjol sudah bayar premi tahunannya ibaratnya adalah kalian kayak asuransi kesehatan kalau kalian sakit dibiayai oleh asuransi tersebut ya biaya rumah sakitnya modelnya mirip seperti itu nah ini apakah dengan mudah? jawabannya enggak jadi kalau bilang ini langsung pasti bisa cepat itu bohong namanya ya itu cuma memberi harapan palsu kalian intinya ya kalian kuat-kuatan aja sama DC-nya kalian bisa bersikap lebih cuek atau bodo amat enggak itu sih intinya intinya cuma itu doang tapi dibalut dengan sebuah kata-kata yang mungkin agak panjang lebar tapi intinya sama ya gimana caranya? biar kita enggak peduli bisa cuek dan bisa tahan dengan teror-teroran penagihan dan lain sebagainya karena semakin lama kita tidak bayar pihak pinjol juga semakin ada tanggungan dan memperburuk nilai atau citra dari aplikasi tersebut di mata OJK secara data dan juga secara statistika itu akan menjadi sebuah nilai yang sangat-sangat-sangat jelek makanya enggak heran kok pinjol itu sebenarnya kalau kalian udah galbe lama susah banget dan alot banget buat ditagih mereka itu sebenarnya juga pengen membersihkan data kalian tapi ya mereka juga enggak mau dong kehilangan uang ya mereka akhirnya ngejar asuransinya karena mereka ngejar asuransinya ya otomatis apa? otomatis ya mereka harus melakukan segala cara ya kan asuransi enggak sebodoh itu ya tiba-tiba langsung oh si A enggak bayar oke gue ganti uangnya enggak gitu kan pasti ada kayak kriteria-kriteria tertentu yang membuat dia mau mengganti uangnya ke pinjol ya samalah kayak kalian asuransi mobil terus kemudian ada asuransi kesehatan pasti ada beberapa hal yang tidak bisa diklaim asuransinya sama seperti itu makanya mungkin ada tindakan-tindakan dari DC pinjol ya mungkin wah ini kayaknya enggak bakal bisa diganti asuransi nih harus gimana-gimana nih nah itu DC akan semakin gencar ke kalian ya intinya adalah ketika nasabah sudah tidak memiliki potensi membayar sama sekali dan ini kayaknya bakal lama menurut penilaian dari si DC atau si pinjolnya maka mungkin pinjol akan berusaha untuk melunaskan utang itu dan membuat laporannya bersih karena semakin lama dia galbay semakin merusak nilai indikator kayak TKB 90 dan lain sebagainya itu kan ada indikator yang kalau makin banyak yang galbay semakin jelek nilainya nah kalau udah semakin jelek ya pinjolnya sendiri yang rugi di mata OJK nanti pasti akan jadi di audit lah intinya akan banyak efek-efek di pinjolnya juga cuman kembali lagi gak bisa dalam waktu cepat dan gak bisa dalam waktu instan jadi kalau pengen utang lunas dengan sendirinya ya ini masih 50-50 ya teman-teman ya jadi kalau ada yang bilang pasti utang kalian akan lunas dengan sendirinya itu bohong namanya karena sudah ada yang galbay bertahun-tahun di aku laku pun sampai sekarang juga masih ada yang gak lunas-lunas padahal nominalnya juga gak banyak-banyak banget ya sedeng lah kecil juga enggak banyak juga enggak masih ada artinya apa? pinjol berarti bukan cara kerjanya itu berdasarkan oh ini galbay setelah sekian tahun oke kita anggap lunas enggak tapi ya mungkin ada penilaian-penilaian khusus yang kita gak pernah tahu yang mungkin bisa mempercantik laporannya ketika dilaporkan ke OJK karena kita tahu kan pinjol punya kewajiban lapor setiap periode tertentu ke OJK terkait masalah yang galbay dan lain sebagainya kalau makin lama makin banyak tentu pinjol itu ada tanda tanya yang membuat OJK nanti akan melakukan audit dan memperburuk citra dia ya oke mungkin segitu dulu video kali ini terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh